Apakah burung perkutut itu perlu dijemur Dan kalau perlu dijemur itu idealnya berapa jam Dan kapan waktunya Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng Yang selalu mengajak Sinau bareng Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam Baik kan kawan Untuk kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau menjawab dari pertanyaan Saudara kita Kawan kita Om Farok Andisele Dan beliau bertanya Apakah burung perkutut harus setiap hari dipanaskan mas Kalau dipanaskan berapa jam idealnya Jadi untuk Om Farok Andisele ini Bertanya tentang apakah setiap hari burung perkutut itu dipanaskan atau berapa jam idealnya Idealnya kalau mau dipanaskan Oke baik Untuk kawan-kawan Ya ini untuk mewakili ya Untuk mewakili kawan-kawan Barangkali ada yang bertanya Atau punya pertanyaan yang sama Jadi Langsung aja Kalau untuk burung perkutut apakah perlu dipanaskan setiap hari Atau dijemur ya Ini maksudnya itu yang dijemur Atau dijemur setiap hari Itu lihat Lihat dulu Dari zaman Mbah dulu ya Dari zaman leluhur dulu Itu burung perkutut Itu Memang sering dijemur Tapi kembali lagi Kalau untuk sekarang Untuk penjemuran Itu sebetulnya Itu dilihat dari Segi Umur Jadi penjemuran itu ada beberapa Ini ya Jadi enggak selalu dijemur Tiap hari Jadi kalau mau penjemuran itu Dilihat dari Segi umurnya Umurnya burung Dan Dari segi Ada yang burung perkutut Yang tidak kuat panas Dan ada yang Kuat panas Jadi kalau Pertanyaannya itu Apakah setiap hari dijemur Nah itu Kalau sekarang Itu tergantung dari Kawan-kawan semua Kan Kalau sekarang itu kan Banyak aktivitas Apalagi yang Bekerja Nah Itu kan untuk waktu juga Pasti terbatas Kecuali yang Memang Bekerjanya di rumah Atau bisa Mengurus Perkututnya Kan begitu Jadi kalau untuk Penjemuran itu Memang Kalau perlu burung perkutut Itu kan yang dibutuhkan itu Sebetulnya itu panas Di alam Bebas pun Itu burung perkutut itu Suka udara panas Jadi Pertanyaannya Apakah setiap hari Apakah dijemur Bisa Untuk setiap hari Dijemur Tapi Untuk penjemuran Itu dilihat Dari Umurnya Karena beda Kalau di alamnya kan Tergantung dari burungnya Mau berjemur kapan saja Bebas Semau burungnya Kalau dirawat Untuk disangkar Itu kan harus Dilihat dulu Umurnya dulu Kalau masih muda Itu Tidak Perlu Dijemur Setiap hari Sesempatnya saja Tapi Ya bisa Dijemur Itu Cukup Kurang lebih Tiga jam Sampai ke Empat jam Satu jam Dua jam Paling maksimal Empat jam Itu sudah kelamaan Itu kalau yang masih muda Jangan lama-lama Untuk dijemur Tapi Kalau untuk Selanjutnya Selanjutnya Itu Di angin-anginkan Di teras Atau Kalau bisa ya Yang kena udara Panas Nah Soalnya yang dibutuhkan Itu kan udara panas Terus Kalau yang Umurnya itu Sudah mendekati Dewasa Kalau sudah dewasa Itu Penjemuran Bisa ditambah Durasinya Bisa Nyampe Lima jam Itu juga Sebetulnya Sudah lama sih Itu tergantung Dari waktunya Waktunya Boleh setiap hari Boleh Seminggu Dua kali Tiga kali Tergantung dari Sempetnya Untuk menjemurnya Dan kalau Untuk yang lebih Kalau sudah Lebih dari Dewasa Atau sudah Mulai tua Ibaratkan Sudah Lebih dari Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Itu Bisa Dijemur Setiap hari Tapi Itu juga Kalau Dilihat Dari Mbah Dulu Jemurnya Itu Memang Sudah Sekalian Dikerek Kalau zaman Dulu Dikerek Burung Perkutut Dikerek Di atas Bisa Dari pagi Mulai Jam Tujuh Sampai Sore Hari Menjelang Mahrib Biasanya Dikerek Di atas Nah Itu yang Sudah Manggung Biasanya Sudah Di atas Dua tahun Tiga tahun Sampai Berikut Sampai Tua Sampai tua Gitu Jadi Kalau untuk Penjemuran itu Untuk durasinya Idealnya Nah Ini untuk Idealnya Itu Di pagi Jam Lapan Atau Jam Sembilan Dan Jam Siang Pun Bisa Atau Sore Sebelum Mahrib Eh Sebelum Mahrib Maaf Sebelum Asar Sampai Ke Asar Itu Jam Tigaan Jam Empat Itu Dijemur Nanti Sebelum Sebelum Mahrib Sekitar Jam Empat Lewat Jam Lima Itu Boleh Dimandikan Memandikannya Di sore Aja Kalau Untuk Pagi Sebetulnya Tidak usah Dimandikan Tapi Dijemur Saja Selebihnya Di Angin-anginkan Atau Ditaruh Di Teras Seharian Penuh Karena Buru Perkutut Itu Yang Utama Itu Yang Dibutuhkan Itu Udara Panas Kalau Mau Disamakan Dengan Di Alam Nah Memang Buru Perkutut Itu Butuh Udara Panas Jadi Untuk Setiap Hari Boleh Untuk Seminggu Tiga Kali Dua Kali Boleh Saya Sempatnya Kawan-kawan Kalau Untuk Ide Idealnya Ya Sebetulnya Kapan Aja Bisa Cuman Lebih Bagusnya Jam 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 Sembilan Jam Jam Lapan Jam Sembilan Jam Sepuluh Nyampai Jam Sebelas Juga Tidak Apa Cuman Durasinya Jangan Terlalu Lama Kalau Yang Masih Muda Kalau Yang Udah Dewasa Ya Boleh Tapi Yang Utama Itu Di Udara Panas Ya Bukan Terik Mataharinya Tapi Di udara Panasnya Jadi Lebih Bagusnya Ditaruh Di teras Saja Kalau Untuk Dipanaskan Boleh Atau Dijemur Jadi Diulang Kembali Untuk Pertanyaannya Apakah Setiap Hari Dijemur Itu Tergantung Tergantung Dari Kawan Kawan Semua Sesempatnya Kalau Yang Sempat Setiap Hari Juga Boleh Tapi Kalau Paling Tidaknya Tidaknya Tidak Setiap Hari Paling Taruh Saja Di Terasan Di Teras Yang Kena Sinar Matahari Atau Ditaruh Yang Kira Kira Udaranya Panas Itu Seharian Penuh Itu Boleh Karena Ini Kalau Dilihat Dari Leluhur Dulu Mbah Mbah Dulu Itu Kalau Ngaruh Antelin Burung Itu Selalu Di Teras Luar Nah Dan Kalau Yang Sudah Tua Atau Sudah Di Atas Dewasa Itu Biasanya Itu Dikerek Karena Membutuhkan Udara Panas Terik Matahari Atau Bukan Kena Sinar Matahari Karena Kalau Dikerek Kan Pakai Sangkar Kubah Jadi Tidak Pakai Sangkar Yang Jurudi Semua Tapi Yang Pakai Kubah Itu Fungsinya Buat Biar Tidak Kena Sinar Matahari Tapi Kena Udara Panas Begitu Untuk Kawan Jadi Kalau Mau Dijemur Kapan Pun Bisa Boleh Boleh Saja Tapi Dengan Catatan Dilihat Dari Umurnya Tidak Jauh Beda Sama Yang Untuk Burung Burung Yang Lain Hanya Saja Kalau Perkutut Itu Memang Sukanya Lebih Banyak Ke Udara Panas Kalau Untuk Dijemur Itu Ya Kapan Kapan Pun Bisa Sesempatnya Kalau Untuk Dulu Mbah Mbah Dulu Memang Beraktifitasnya Kan Di sawah Di kebun Jadi Bisa Setiap Hari Bisa Ngerawatnya Jadi Untuk Intinya Itu Dijemur Kapan Pun Bisa Idealnya Itu Jam Jam Mulai Agak Terik Atau Mungkin Ya Di atas Jam 8 Jam 11 Di antara Itu Durasinya Disesuaikan Dengan Umurnya Begitu Untuk Kapan Mudah-mudahan Dipahami Dimengerti Ya Ini Wari Cukra Ngambil Dari Ini Dari Mbah Dulu Ini Mbah Dulu Soalnya Kan Untuk Sekarang Itu Untuk Aktifitas Kan Beda Jadi Intinya Tetap Senang Di udara Panas Nanti Tinggal Diatur Sendiri Untuk Kawan-kawan Untuk Mengatur Penjemurannya Baik Kawan-kawan Mudah-mudahan Untuk Kesempatan Kali Ini Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Kawan Kita Saudara Kita Om Farok Andi Sili Mudah-mudahan Terjawab Baik Kan Mungkin Saya Akhiri Dulu Kalau Ada Kata-kata Kurang Berkenan Di hati Saya Mohon Maaf Kalau Ada Yang Mau Bersaran Kritik Mengoreksi Silahkan Untuk Mengoreksi Barangkali Yang saya Ucapkan Ini Salah Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung 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 Terima kasih.